Intro Saya Niko View Pound Seling, 23 Desember 2019, per jam 16 lewat 19 menit waktu di sebagian barat, area high 1.3031 dan low di 1.2993. Sementara itu running price di area 1.3016 dan pembukaan, diawali dengan area yang sama dengan area low, yaitu di area 1.2993. So, hingga sore hari ini, area open sama dengan low, artinya low juga belum terlampau dites kembali atau bahkan belum tembus kembali. Sehingga untuk sementara ini, kita bisa simpulkan sebagai area open sama dengan low, yang berarti akan terjadi faktor dorongan atau uptrend lah yang akan terjadi untuk hari ini. Kemudian jika kita lirik dari area yang sempat terjadi beberapa kali penurunan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle, kemudian terhenti ternyata di area support line, yang mana area tersebut adalah area yang sempat menjadi area resisten dari bullish flag. Seperti yang sempat saya jelaskan di video ulasan 20 Desember yang lalu, bahwasannya jika ternyata area tersebut cukup efektif, maka potensi menjadi penentu. Jika terjadi penembusan, kita akan melihat dominasi bearish trend untuk beberapa periode ke depan, namun jika ternyata efektif menahan, maka kemungkinan potensi bullish masih bisa terjaga atau setidaknya ada sedikit harapan untuk kembali rebound hingga area tertinggi, atau bahkan hanya 50% saja. Kemudian jika kita lirik dari grafik di tanggal 20 Desember lalu, dengan area terendah di 1,2977 dan membentuk candle yang kita sebut dengan inverted hammer. Jika terjadi penurunan yang cukup dalam, kemudian terjadi inverted hammer, maka potensi candle untuk hari ini adalah cenderung terjadi bullish, atau artinya memberikan sinyalment untuk terjadinya reversal. Dan ingat bahwa jika ini adalah sinyal, maka ini adalah konfirmasi. So, untuk hari ini secara sinyalment, memberikan sinyal untuk kemungkinan potensi uptrend lah yang akan terjadi. Bagaimana dengan peluang kita di dari grafik H4? Areal yang sempat kita uji dengan Elliot Wave Theory, Wave 1, 2, 3, 4, 5, nampaknya Wave 5 tidak sampai segenap dengan areal range 1, atau Wave 1. Anda bisa lihat di sini, jika misalkan diasumsikan bahwa apa yang terjadi dalam penurunan, meskipun dalam dua tahap, saya asumsikan ini sebagai satu gebrakan, atau satu wave, yang kita asumsikan Wave 5 sudah mungkin selesai. Sehingga untuk hari ini, jika secara sekilas Anda bisa melihat potensi tersebut, mirip dengan potensi huruf W, ataupun yang kita sebut dengan double bottom area, meskipun dengan areal bottom pertama dan bottom kedua yang cenderung relatif miring, atau dengan sudut lebih rendah daripada bottom pertama. Sehingga untuk hari ini, dengan alasan tersebut, saya cenderung melakukan buy on deep di areal 1,2993 hingga areal 1,3005. Dengan target pertama kurang lebih di areal 1,3045, sedikit di bawah areal neckline, dan target kedua berada di areal 1,3090, atau di areal 3113. Sementara stop loss, silakan gunakan kurang lebih di areal 1,2923, dengan asumsi pola kenurunan nampak masih bisa terjadi jika ternyata menguji areal support line di daily chart, yaitu areal 1,2967, merupakan areal resistance dari bullish flag sebelumnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan Sao. Technical View EURUSD 23 Desember 2019 per jam 16 lewat 25 menit waktu di sebagian barat. High 1,187 dan low di 1,172. Sementara itu running price masih bertahan di areal 1,182 dan hingga detik ini, range cukup sideways dengan mencatatkan record hanya sekitar pergerakan 15 poin saja. Namun demikian, jika Anda masih ingat dengan ulasan yang sempat saya sampaikan di beberapa video terakhir, bahwa potensi euro masih akan cenderung turun. Namun Anda bisa lihat di sini, areal historical price masih mencoba menahan laju penurunan lebih lanjut. Sehingga hari ini, jika diuraikan secara harian atau daily chart, cenderung menunjukkan potensi tersebut sebagai sinyalmen, bahwa areal penurunan atau pressure sedikit meredah dan kemungkinan akan terjadi pembalikan arah terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali potensi tekanan akan mendominasi. Lalu jika kita lihat dari pergerakan sebelumnya, candlestick Anda bisa lihat di sini, areal ungu yang juga sempat menjadi areal support kuat ternyata ditembus dan Anda bisa lihat areal kenaikan tidak terlampau kuat, lalu berbentuk tail, lalu kemudian tertekanlah yang terjadi. Jika saya asumsikan dengan video ulasan di 20 Desember lalu, saya sempat menyebutkan potensi pergerakan yang cenderung cantik. Anda bisa lihat bearish candle dengan big long bar, kemudian ditemani dua volume kecil bullish candle, lalu ternyata ditutuplah dengan satu candle big bear candle. Dan harusnya terjadi pola kenaikan dua candle bullish seperti demikian, namun ternyata hanya terjadi satu. Namun setidaknya kita sudah berhasil mempredisikan pola penurunan yang terjadi dalam Euro USD di hari Jumat lalu. Kemudian jika kita lirik dari grafik H4, suatu hal yang spesial terjadi dengan pola descending triangle, dan ternyata areal yang kita nantikan juga di break atau ditembus. Areal support kurang lebih di areal 1.11.00, kala itu kita menantikan potensi break out. Saat ditembus, kemudian ini adalah target kurang lebih sedikit tersentuh dan tertahan di areal coklat tersebut. Mengulas tentang potensi dari descending triangle, inilah yang seharusnya akan terjadi. Areal target dari descending triangle adalah setinggi segitiga tersebut. Jika saya tarik garis seperti demikian, lalu tarik garis jajar, maka saya mendapatkan target yang seharusnya akan tercapai adalah di areal 1.10.04 atau 1.10.05. Lalu, jika terjadi ternyata penurunan tertahan, Anda bisa lihat di sini tertahan kurang lebih mendekati areal coklat, apakah ini berarti gagal atau hanya sekedar istirahat? Well, kita lihat di sini, seperti biasa, jika terjadi pola seperti demikian, saya selalu menggunakan Fibonacci Retachment untuk membantu saya memperkirakan titik tengah yang akan menjadi batu sandungan terlebih dahulu. Lalu, saya mendapati areal 50% di areal 1.10.053 ataupun 1.10.055. Dan jika saya tarik kurang lebih dengan areal seperti demikian, dan kita dapatkanlah areal yang kita sebut dengan 50% berimpitan dengan areal historical price yang kemungkinan menandakan potensi tersebut menjadi areal support kuat berikutnya. Artinya, yang terjadi dalam pola penurunan kali ini masih ada kelanjutan. Itulah sebabnya, dalam grafik saya sempat memberikan sinyalaman akan terjadi pullback terlebih dahulu, dikarenakan setiap adanya breakout pasti akan disertai dengan pullback terlebih dahulu, lalu kemudian melanjutkan. Dan itulah sebabnya rekomendasi untuk hari ini untuk Euro USD saat cenderung melakukan sell-on pullback kurang lebih di areal 1.10.097 hingga areal 1.110.05. Dengan target pertama, kurang lebih berada di areal 50% target. Descending Triangle, yaitu di areal 1.10.055, dan target kedua kurang lebih di target 1.10.08 atau mendekati areal target sempurna dari Descending Triangle. Stop Loss silakan gunakan di areal 1.1.175. Selalu gunakan stop loss dan risk mendajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irvan Sal Terima kasih telah menonton!